Intro Pemirsa kita akan memasuki habar Lampanambayan Pada bulan September 2021, ekspor barang asal Kalimantan Selatan mencapai 736,12 juta USD atau turun sebesar 17,12% dibanding nilai ekspor bulan Agustus 2021 yang mencapai 888,14 juta USD Secara kumulatif nilai ekspor Kalimantan Selatan, Januari hingga September 2021 mencapai 5,82 miliar USD Penurunan terbesar terjadi pada komunitas lemak uang minyak hewani atau nabati sebesar 59,02 juta USD atau turun 67,53% Pada bulan September 2021, ekspor barang asal Kalimantan Selatan mencapai 736,12 juta USD atau turun sebesar 17,12% dibanding nilai ekspor bulan Agustus 2021 yang mencapai 888,14 juta USD Secara kumulatif, nilai ekspor Kalimantan Selatan, Januari hingga September 2021 mencapai 5,82 miliar USD Penurunan terbesar terjadi pada komunitas lemak uang minyak hewani atau nabati sebesar 59,02 juta USD atau turun 67,53% Sedangkan peningkatan terbesar terjadi pada komunitas olahan dari daging, iwak, krustasea, uang, molusca sebesar 7,27 juta USD atau naik 33,55% Demikian diberikan kepala BPS Kalimantan Selatan Terus Diansa, huyai jumpa media secara virtual tengah hari Senin 1 November 2021 Yastur Diansa menyatakan Menurut pangsa pasar, terjadi penurunan ekspor dari Kalimantan Selatan ke India sebesar 38,86% Yaitu dari 129,48 juta USD di bulan Agustus 2021 turun menjadi 79,16 juta USD pada bulan September 2021 Adapun peningkatan terbesar adalah ekspor ke Malaysia sebesar 53,81 juta USD dari 34,92 juta USD di bulan Agustus 2021 atau naik sebesar 54,09% Ekspor Kalimantan Selatan jika dilihat menurut negara tujuan utama Ujar Yusur Diansa nilai tertinggi pada bulan Agustus 2021 ini adalah ekspor dengan tujuan ke Tiongkok yaitu sebesar 350,37 juta USD Nilai ekspor tersebut mengalami penurunan sebesar 14,74% dibanding ekspor bulan Juli 2021 yang mencapai 410,93 juta USD Ekspor ke Jepang sebesar 60,69 juta USD naik sebesar 13,92% dibandingkan nilai ekspor bulan Agustus 2021 selanjutnya ke Filipina dengan nilai 40,85 juta USD Perkembangan ekspor Kalimantan Selatan masih relatif bagus mencapai 739 juta USD meskipun mengalami penurunan 17,12% mantuman tetapi secara year on year dibandingkan tahun sebelumnya 2020 naik sangat tinggi 124% secara kumulatif ekspor karsel dari Januari sampai dengan September 2021 mencapai 5,82 miliar USD kalau kita lihat gambar ini terlihat memang sejak bulan Mei Juni-Juli Agustus-September 5 bulan level nilai ekspor kelima negara tujuan utama pada bulan Agustus 2021 Ujar Yos Urusdiansah mencapai 584,89 juta USD yang turun sebesar 13,55% dibandingkan nilai total kelima negara tersebut pada bulan Agustus 2021 yang mencapai 676,56 juta USD nilai ekspor Kalimantan Selatan kelima negara tujuan utama tersebut memberikan kontribusi sebesar 79,46% terhadap total ekspor Agustus 2021 Jepang 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 Jepang